Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Intro Ekonomi Republik Indonesia minus 0,4% di tahun 2020 Penyebaran virus corona atau COVID-19 benar-benar membuat ekonomi dunia termasuk Indonesia terhantam di tahun ini Pemerintah telah mengeluarkan skenario terbaru soal pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini Menteri Keuangan Sirmulyani Indrawati bahkan mengatakan skenario terberat dari pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah minus 0,4% Komite Stabilitas Sektor Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun menjadi 2,3% Dan lebih buruk bisa menjadi negatif 0,4% Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan Dan perusahaan mengalami kesulitan dari revenue Begitu tutur Sirmulyani Menurut Sirmulyani, ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata dalam kondisi sekarang ini Penurunan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tanggal turun demikian juga dengan investasi Karena itu, KSSK dipimpin oleh Sirmulyani mencegah skenario terberat tidak akan terjadi Pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi Dodo juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengubah undang-undang atau PERPU nomor 1 tahun 2020 Yang berisi tentang sejumlah stimulus ekonomi menghadapi penyebaran COVID-19 Menteri Keuangan Sirmulyani Indrawati menggelar konferensi pers virtual bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Sirmulyani menyebutkan bahwa sejumlah lembaga dunia sudah memberikan proyeksi jika ekonomi dunia menuju resesi KSSK terus memonitor semenjak awal tahun ini dari merebaknya COVID-19 sampai 2020 Dan 200 negara di dunia mengalami reseksi Reaksi ekonomi benar-benar menyimpulkan kejolak yang luar biasa Hanya dalam satu bulan, Sirmulyani mengatakan Dana Moneter Internasional atau IMF Memproyeksikan COVID-19 ini membuat ekonomi dunia resesi Atau pertumbuhannya negatif Tadinya padahal proyeksi ekonomi global tumbuh di atas 3% Kemudian ada dia ekonomis memprediksi juga minus 2,2% The Fed juga menyebut pertumbuhan Amerika Serikat negatif Ini menggambarkan bahwa kondisi ini sebabkan kepanikan di sektor keuangan Untuk itu, Sirmulyani mengatakan KSSK harus melakukan asesmen terbaru Dan pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terkait dengan COVID-19 ini Kementerian Keuangan menyatakan pertumbuhan domestik berpotensi melambat sampai dengan 4,7% pada tahun ini Dan jika hal itu terrealisasi, maka angkanya akan turun dibandingkan target dalam APBN sebesar 5,3% Sirmulyani juga memaparkan ekonomi Indonesia berpotensi hanya tumbuh sekitar 2,3% saat ini Dan skenario terburuk mencapai minus 0,4% Outlook ekonomi kita turun karena konsumsi rumah tangga dan investasi turun Begitu kata Sirmulyani Dia juga menjelaskan konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan menjadi kisaran 3,2% sampai 1,6% Sementara konsumsi pemerintah akan dipertahankan Untuk kinerja investasi, kata Sirmulyani akan mengalami penurunan signifikan Investasi merosot dari awalnya 6% ke 1% Atau bahkan bisa minus 4% Jelasnya Lalu untuk ekspor katanya pada tahun lalu mengalami kinerja yang negatif Akan turun lebih dalam lagi pada tahun ini Import juga akan negative growth Begitu kata Sirmulyani Resmi menjadi mata uang terlemah di Asia Sempat menyadang mata uang paling berkasa di kawasan Asia Kini rupiah lemah tak berjaya Bahkan kini posisi rupiah tinggal selangkah lagi untuk mencetak rekor terpuruk sepanjang masa Mengutip dari Bloomberg via konten.co.id pada hari Senin 23 Maret Pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Rupiah masih berada di level Rp16.550 per dolar Amerika Serikat Turun 3,69% dibanding penutupan pada hari Jumat 20 Maret Di sekitar angka yaitu Rp15.960 per dolar Amerika Serikat Selangkah lagi rupiah mengincar rekor terburuknya Sepanjang masa yang sebelumnya dicetak pada 17 Juni 1998 Yaitu di level Rp16.650 per dolar Amerika Serikat Dengan posisi saat ini pun rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Sepanjang tahun ini mata uang Garuda tersebut sudah angelok 19,35% Mengingat pada 31 Desember lalu Rupiah masih tenang di posisi Rp13.866 per dolar Amerika Serikat Koreksi rupiah sudah jauh di atas mata uang di kawasan lainnya Won Korea yang sebelumnya menyandang mata uang dengan pelemahan terdalam Kini ada di level 1.277,57 atau turun 10,53% secara year to year Pelemahan terbesar lainnya adalah BAT Thailand Sepanjang tahun ini BAT sudah ambles 10,10% ke level 32.995 per dolar Amerika Serikat Hingga saat ini rupiah masih dalam tekanan Dari penyebaran virus corona Dan Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia merasakan dampak paling besar Sisi lain rupiah juga dihadang oleh devisi transaksi berjalan yang terus masih menghantui Mengawali pekan, rupiah pun masih tertekan Sentimen negatif terhadap wabah masih menyelemuti rupiah Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan di pasar spot pada hari Senin 23 Maret masih kembali melemah Mengutip dari data Bloomberg pada pukul 8.36 waktu Indonesia Barat Rupiah berada di level 16.375 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 415 poin Atau 2,6% dibandingkan penutupan pada hari Jumat Kepala riset dan juga edukasi VT Monex Investindo, Futures, Ariston, Cendra Memperkirakan pergerakan rupiah pada hari ini pun masih tertekan Hari ini rupiah akan tertekan mengikuti sentimen negatif yang membayangi pergerakan aset berisiko pada pagi ini Seperti indeks saham future Amerika Serikat, indeks saham Australia, Nikkei dan juga Kospi yang bergerak negatif Serta sebagian mata uang yang ada di Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat Begitu kata Arista Menurut dia, pasar masih dibayangi sentimen negatif kekhawatiran terhadap peningkatan penyebaran virus Ditambah dengan stimulus pemerintah Amerika Serikat senilai 1,3 triliun rupiah sampai dengan 2 triliun dolar Amerika Serikat yang masih belum terrealisasi Stimulus pemerintah Amerika senilai 1,3 triliun sampai dengan 2 triliun dolar Amerika Serikat yang juga belum mencapai kata sepakat dengan senat Amerika menjadi penyebab sentimen negatif itu Di sisi lain, WHO masih terus melaporkan peningkatan kasus penularan wabah corona di dunia Pasar juga masih menunggu kabar kesepakatan stimulus pemerintah Amerika Serikat Bila sepakat, ini bisa membantu memberikan sentimen positif ke pasar keuangan karena stimulus yang besar Arista memproyeksikan bahwa pada hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran 16.225 rupiah per dolar Amerika Serikat Dengan potensi support di kisaran 15.900 rupiah per dolar Amerika Serikat Lalu bagaimanakah nasib nilai tukar rupiah pada hari-hari ke depan? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terus tertekan Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Inder, Bima Yudhistira memproyeksikan Kelemahan tersebut masih terus berlanjut Menurutnya, peluang penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih rendah Hal ini pun terefleksikan dengan rasio cadangan devisa terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional yang relatif rendah Perbandingan cadangan devisa terhadap PDB Indonesia menurut data per 2019 adalah 10,9% Dengan trendnya terus mengalami penurunan Sementara rasio KDEF terhadap PDB Malaysia adalah 27,2% Thailand 39,4% dan Filipina 21,7% Oleh karenanya, ia pun juga menyimpulkan Indonesia memiliki potensi rebond yang paling rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya Selain itu, Bima juga menyoroti penanganan corona yang dilakukan oleh pemerintah Sebab, keawatiran terhadap virus corona menjadi sentimen utama pelaku pasar untuk beralih ke instrumen safe haven Seperti dolar Amerika Serikat Kemudian dari sisi eksternal, ancaman resusi global masih menghantui pasar spot saat ini Jadi kesimpulannya, rupiah pun berisiko melemah dalam beberapa pekan ke depan Sebagai informasi, Gubernur Bank Indonesia Ferry Wargio juga menegaskan Pihaknya akan fokus untuk melakukan stabilisasi layar tukar rupiah Berbagai langkah yang dilakukan oleh BI seperti melalui intervensi baik di sisi spot Pembelian dosmes Pembelian domestic non-deliverable forward atau GNDF Maupun pembelian surat berharga negara dari pasar sekunder Dan kami terus melakukan ini di tengah-tengah investor global Memang menarik dananya dari seluruh negara Membelikan dolar termasuk dari Indonesia Begitu katanya Terima kasih telah menonton!